Pavilion suci yang mendalam sangat luas dan terbagi menjadi sembilan wilayah, dari surga pertama hingga surga kesembilan. Wilayah surga pertama adalah wilayah terburuk di pavilion suci mendalam. Baik dari segi pasokan energi maupun layanan, itu adalah yang terburuk. Wilayah surga kesembilan adalah wilayah terbaik, menikmati energi terpadat dan layanan terbaik. Tentu saja, harganya juga sangat tinggi, dan para kultifator biasa tidak mampu untuk tinggal di sana. Di luar pavilion nomor 370 surga kedua, dua orang kultifator duduk bersila di depan pintu. Tak jauh dari sana, banyak orang telah berkumpul. Mereka semua adalah kultifator yang tinggal di pavilion suci yang mendalam. Pada saat ini, mereka semua menunjuk ke arah dua orang kultifator yang menghalangi pintu pavilion. Itu adalah dua murid paling menonjol dari patua Shen Ming, Xuan Yi dan Xuan Li. Mengapa mereka berdua menghalangi pintu? Kamu tidak tahu. Konon, patua Shen Ming jatuh hati pada kultifator wanita di pavilion nomor 370 dan ingin menjadikannya wadah kultifasi, namun ditolaknya. Kemudian, dia dilukai oleh patua Shen Ming dan mengasingkan diri. Xuan Yi dan Xuan Li dikirim untuk menjaganya. Wanita ini sungguh sial, patua Shen Ming terkenal jahat. Siapapun yang dijadikan wadah kultifasi olehnya tidak akan berumur panjang. Kedua pembudidaya yang duduk bersila itu tampak agak muda. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berhidung bengkok, perlahan membuka matanya yang jahat. Ia menatap pintu yang tertutup dan mencibir, wanita ini benar-benar tangguh. Dia telah bersembunyi di pavilion selama 10 hari 10 malam. Dia masih belum keluar. Pasokan energi pavilion suci yang mendalam telah terputus. Dia tidak dapat berkultifasi maupun menyembuhkan. Semakin lama dia tinggal di sana, dia akan semakin lemah. Pemuda lainnya dengan wajah bulat berkata dengan ragu, kakak senior Xuan Yi, dengan kekuatan guru, dia bisa memaksa masuk ke pavilion dan menculik wanita itu. Mengapa harus bersusah payah? Lelaki berhidung bengkok yang bernama Xuan Yi berkata dengan acuh tak acuh, Xuan Li, kamu harus melihat jauh ke dalam segala hal. Guru ingin wanita ini berlutut dan memohon belas kasihan. Begitu wanita ini kelelahan, dia secara alami akan menyerah demi hidupnya. Ini adalah tujuan guru. Xuan Li tiba-tiba mengerti dan berkata, seperti yang diharapkan dari kakak senior Xuan Yi, Anda memahami makna mendalam guru. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang jelas terdengar dari koridor di luar pavilion suci yang mendalam. Awalnya, orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa langkah kaki itu semakin dekat dan semakin cepat, akhirnya menarik perhatian banyak orang. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan ke arah mereka. Sasarannya adalah pavilion nomor 370 di depan mereka. Dia adalah Zhuawan, yang bergegas datang dari aula pavilion suci yang mendalam. Xuan Yi dan Xuan Li sedikit mengernyit. Mereka tentu menyadari kedatangan tamu tak diundang ini secara tiba-tiba. Siapa kamu? Berhenti di situ. Xuan Li berdiri dan menatap pemuda yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak senang. Apakah ini pavilion nomor 370 di surga kedua? Zhuawan berhenti dan menatap Xuan Yi dan Xuan Li di depan pintu. Tentu saja, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Kalau kamu penyewa di sini, cepat kembali ke tempatmu. Mata Xuan Yi gelap, dia menatap Xuan dan nadanya sama sekali tidak sopan. Oh, kamu pikir kamu siapa? Apakah dia pemilik pavilion ini? Zhuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Xuan Yi mendengus dingin. Meskipun aku bukan pemilik pavilion ini, para wanita di pavilion ini adalah wadah kultifasi Tuhan kita. Mereka adalah milik pribadinya. Sebagai murid-muridnya, kita punya hak. Karena kamu bukan pemilik pavilion ini, enyahlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk pergi nanti. Zhuawan berkata tanpa ekspresi. Hmm. Berani sekali kau. Kau memprovokasi kami. Xuan Yi tiba-tiba berdiri dan melepaskan auranya. Kultifasi Xuan Yi meningkat begitu cepat. Dia sudah berada di puncak alam dharma kosmik. Seperti yang diharapkan dari seorang murid yang telah mengikuti Pak Tua Shen Ming selama bertahun-tahun. Dia pasti telah menerima ajaran sejati Pak Tua Shen Ming. Saat aura Xuan Yi dilepaskan, banyak kultifator di sekitarnya tanpa sadar melangkah mundur dan menatap Xuan Yi dengan ketakutan. Xuan Li juga melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Xuan Yi. Dia juga melepaskan auranya. Kultifasi Xuan Li juga tidak lemah. Ia telah mencapai tahap akhir dari alam dharma kosmik dan hanya berjarak satu alam kecil dari Xuan Yi. Apakah Anda mencoba mengintimidasi saya? Sudut mulut Zhuowen melengkung membentuk senyum dingin. Dia melangkah maju, dan aura kekerasan meledak keluar seperti guntur yang tiba-tiba. Pupil mata Xuan Yi dan Xuan Li mengecil. Aura yang telah mereka lepaskan dengan susah payah langsung terkikis oleh aura Zhuowen. Apa? Aura ini? Ekspresi Xuan Yi dan Xuan Li berubah drastis dan jantung mereka berdetak cepat. Ledakan, Zhuowen tiba-tiba melangkah maju dan menyerbu ke arah keduanya seperti sambaran petir. Bajingan. Xuan Yi dan Xuan Li meraum dan melepaskan alam dharma kosmik mereka untuk menyerang Zhuowen pada saat yang sama. Enyahlah. Ekspresi Zhuowen dingin dan langkah kakinya tidak berhenti. Namun, seekor kera besar berambut putih dan berwajah merah muncul dari kekosongan di belakangnya. Dibandingkan dengan kera raksasa, dharma plane Xuan Yi dan Xuan Li terlalu kecil. Ukurannya hanya sebesar kaki kera raksasa. Kera raksasa itu meraum dan mengulurkan kedua tangannya untuk meraih dharma plane Xuan Yi dan Xuan Li lalu meremasnya. Dharma plane Xuan Yi dan Xuan Li dihancurkan seperti tahu oleh kera raksasa. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar, menyelaukan dan menyedihkan. Bagaimana mungkin alam dharma kosmik kalian begitu kuat? Xuan Li dan Xuan Yi mengerang saat darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Mereka menatap kera raksasa yang menakutkan di belakang Zhuowen dengan ngeri, mata mereka dipenuhi rasa takut. Kalau tidak nyahlah, mati saja. Zhuowen menyapu bagaikan badai, melewati mereka berdua. Xuan Yi dan Xuan Li membeku di tempat seperti es batu. Sebuah lubang berdarah besar muncul di antara alis mereka. Dua pedang kehendak ungu emas terbang keluar dan mengitari Zhuowen. Para penonton kemudian menyadari bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul itu memiliki cahaya ungu emas yang bersinar di antara kedua alisnya. Jelas, dua pedang kehendak aneh itu merupakan serangan spiritual yang amat kuat. Serangan spiritual Xuan Yi dan Xuan Li telah menghancurkan jiwa spiritual mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Wah, wah, Xuan Li dan Xuan Yi jatuh terduduk. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan aura mereka berangsur-angsur menghilang. Zhuowen bahkan tidak melihat mereka berdua. Dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu loteng. Wu Sang, Zhuowen menekan emosinya dalam hati dan memanggil dengan lembut. Dia tahu bahwa Moyan Wu Sang dapat mendengarnya. Keheningan menyelimuti di dalam dan luar loteng. Seolah-olah waktu telah benar-benar berhenti pada saat ini. Zhuowen, kamu akhirnya menemukan jalan ke sini. Mengapa kamu begitu gigih? Setelah hening lama, sebuah suara samar terdengar dari loteng. Zhuowen sangat familiar dengan suara ini. Karena pemilik suara itu adalah Moyan Wu Sang. Ada beberapa belenggu yang tidak bisa aku singkirkan. Ada beberapa kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Kamu adalah salah satu orang terpenting bagiku. Menurutmu mengapa aku begitu gigih? Kembalilah, Chen Sui, kakak Han Tian, orang tuaku, dan semua orang yang kalian kenal, mereka semua menunggumu. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan lembut. Setiap kata penuh dengan kasih sayang dan ketulusan. Dia telah menyembunyikan kata-kata ini untuk waktu yang lama. Hari ini, dia akhirnya mengucapkannya dengan lantang. 4452 Hening, ada saat hening lainnya. Di loteng, dekorasinya elegan dan antik. Di depan meja kayu rosewood, ada Gukin. Di depan Gukin, seorang wanita cantik memeluk lututnya dengan kedua tangan. Dia menatap Gukin itu dengan linglung. Air mata mengalir tanpa suara dari matanya, membasahi pipinya dan menetes kelengannya yang putih. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, ketakutan, kegelisahan, dan sedikit harapan. Saat itu, dia dan Zhuowen telah bertemu di mutiara kejam dan tak berhasrat, namun mereka juga telah berpisah di mutiara kejam dan tak berhasrat. Setelah bertahun-tahun, dia bertemu Zhuowen lagi, dan perasaannya menjadi rumit. Berderak. Di loteng, pintu yang tertutup perlahan terbuka. Di depan pintu, Zhuowen tersenyum. Saat dia hendak melangkah ke loteng, terdengar suara angin kencang yang mengerikan di belakangnya. Tatapan mata Zhuowen sedingin pisau. Dia berbalik dan meninju ke belakang. Wah. Kedua tinju itu bertabrakan, menciptakan lapisan demi lapisan riak energi, mengguncang ruang di sekitarnya hingga hancur. Loteng nomor 370 langsung runtuh. Zhuowen melompat dan melayang di udara. Di reruntuhan loteng, terdengar suara Gukin yang jelas. Seorang wanita cantik bergaun ungu memetik senar dengan lembut. Dia seperti bunga teratai, mengambang di air. Suara Gukin melingkupi wanita itu bagaikan baju besi, melindunginya dari tengah. Wu Xiang, lukamu. Zhuowen menatap wanita cantik yang melayang di sisinya dan sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa kultifasi Moyan Wu Xiang seharusnya telah mencapai tahap awal alam cahaya bintang kuno terbalik. Akan tetapi, luka-lukanya sangat serius, menyebabkan wilayah kekuasaannya menurun ke arah laksana kosmik. Oh, cantik, sepertinya aku terlalu kasar terakhir kali. Cederamu bahkan lebih serius. Melihat wajahmu yang pucat pasti, hati lelaki tua ini terasa sakit sekali. Tiba-tiba, terdengar suara tua dan dingin di depannya. Zhuowen melihat ke arah suara itu. Seorang lelaki tua berpakaian karung melayang di depannya. Dia menatap Moyan Wu Xiang dengan sepasang mata yang menyeramkan. Zhuowen sudah mengerti bahwa lelaki tua inilah yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam padanya. Itu patua Shen Ming. Dia memang ada di dekat sini. Dia pasti merasakan keributan di sini dan bergegas ke sana dengan cepat. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik dan mundur satu demi satu. Mereka baru berhenti ketika sudah berada pada jarak yang cukup aman. Kekejaman terpancar di mata Zhuowen. Dia menatap dingin ke arah lelaki tua itu dan bertanya, apakah kamu yang melukai Wu Xiang? Baru saat itulah tatapan lelaki tua itu jatuh ke Zhuowen. Dia berkata dengan nada mengejek, Bajingan kecil, kekuatanmu tidak buruk. Kau benar-benar mampu menahan seranganku. Namun pada akhirnya, kau hanyalah perwujudan kosmik. Beraninya kau berperan sebagai pahlawan dihadapanku dengan kultivasi yang begitu rendah. Apakah kau sudah lelah hidup? Saat dia berbicara, tatapan lelaki tua itu tertuju pada mayat Xuanyi dan Xuanyi, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Apakah kamu membunuh Xuanyi dan Xuanyi? Orang tua itu menahan amarahnya dan bertanya, Mereka hanya dua bongkahan sampah. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dariku. Kata Xuanyi dengan tenang. Bajingan kecil, kau pantas mati. Orang tua itu sangat marah. Cahaya bintang yang terang keluar dari tubuhnya, dan aura yang jauh melampaui manifestasi kosmik menyapu seperti badai. Ledakan. Suara ledakan mengerikan terdengar saat ruang di belakang lelaki tua itu terkoyak. Sebuah benda langit kuno raksasa perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, banyak kultifator di sekitarnya tertekan oleh aura tubuh surgawi kuno terbalik. Napas mereka menjadi cepat, dan wajah serta telinga mereka memerah. Xuanyi, dia adalah patua Shen Ming. Kultifasinya telah mencapai tahap tengah tubuh surgawi kuno terbalik. Dirimu yang sekarang masih bukan tandingannya. Aku akan menghadapinya. Kau lari dulu. Aku akan menyusulmu nanti. Kaki Moyan Wuxiang yang seperti batu giok menyentuh tanah, dan dia berdiri di depan Xuanyi. Tangannya yang seperti batu giok bergerak dengan lembut, dan energi yang dipadatkan oleh not-not musik berwarna-warni itu seperti badai di depannya, membentuk pertahanan yang tak tertembus. Tatapan mata Xuawan melembut. Dia menepuk bahu Moyan Wuxiang dan berkata, Wuxiang, serahkan orang ini padaku. Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Saya akan membantu Anda menyelesaikan semuanya. Moyan Wuxiang menoleh pelan dan menatap Xuawan dalam-dalam. Akhirnya, dia menganggu pelan dan mundur ke samping Xuawan. Bajingan kecil, aku pikir kau akan bersembunyi di balik seorang wanita. Aku tidak menyangka keberanianmu begitu besar. Mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Dia menatap dingin ke arah Xuawan. Xuanyi dan Xuanyi adalah murid kesayangannya. Sekarang, mereka berdua dibunuh oleh Xuawan. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Xuawan. Xuawan melihat kekejauhan, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, Pak tua, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Sekarang, aku sedang terburu-buru. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, patahkan saja anggota tubuhmu sendiri dan biarkan Wuxiang menghukummu. Xuawan sangat tidak sabar. Kultifasi patua Senming hanya berada pada tahap tengah tubuh surgawi kuno terbalik. Bagi Xuawan, dia bukanlah ancaman besar. Yang paling ditakutkannya sekarang adalah, kalau dia membuang-buang waktu di sini, dalang dibalik lengerni yang akan datang tepat waktu. Bocah sombong, kau sedang mencari kematian. Patua Senming sangat marah. Ia melangkah maju, janggut putihnya berkibar. Konstelasi bintang kuno di belakangnya melangkah maju dengan lebar. Cahaya astral yang cemerlang menghiasi sekelilingnya, membentuk wilayah aneh, menjebak Xuawan dan yang lainnya di dalamnya. Xuawan mendengus dingin dan melepaskan tiga avatar kosmik. Ketiga bentuk kosmik meraung dan bertarung dengan tubuh surgawi kuno terbalik milik Patua Senming. Apa? Anda memiliki tiga bentuk kosmik, tetapi Anda masih sebanding dengan tubuh surgawi kuno terbalik saya. Patua Senming melihat pertempuran mengerikan di kehampaan, dan pupil matanya mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xuawan tidak berekspresi, ia memasuki kondisi kerusakan iblis, dan energi iblis yang mengepul melilitnya. Di sisi lain, dia melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, bergemuruh ketika dia menyerbu ke arah Patua Senming. Dia menggenggam pedang suci teyuk erat-erat di telapak tangan kanannya, dan garis-garis niat pedang jiwa ilahi melayang di sekelilingnya. Di matanya, api merah aneh menyembur keluar, melesat bagaikan seekor naga yang marah menyelubungi Patua Senming. Patua Senming tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan delapan belas pedang dewa dan menebasnya. Setiap cahaya pedang memancarkan cahaya terang, seolah-olah bintang-bintang telah meledak. Kekuatannya sangat besar. Api iblis itu menyapu, tetapi tidak dapat membakar pedang-pedang suci itu menjadi abu untuk sesaat. Sebaliknya, api itu terhalang. Ledakan, ledakan, ledakan. Akan tetapi, niat pedang jiwa ilahi yang mengikutinya bagaikan segerombolan belalang, menyambar dan menebas ke delapan belas pedang ilahi. Pedang-pedang dewa itu tiba-tiba meredup dan mereka terus-menerus dipaksa mundur. Langit dan bumi primordial satu baris. Pedang mengguncang sembilan langit. Pada saat yang sama, Zuawan melesat seperti sambaran petir hitam. Pedang suci Teiyu menebas dua kali, dan dua kemampuan ilahi menembusnya. Retakan. Pertahanan yang dibentuk oleh delapan belas pedang dewa langsung hancur. Energi tak berujung menyapu, menenggelamkan Pak Tua Senming. Pak Tua Senming terkejut dan terpental oleh semburan energi itu, lalu mendarat dengan keras di tanah. Ledakan, ledakan. Seluruh pavilion suci yang mendalam bergetar. Area langit kedua hancur berkeping-keping akibat jatuhnya Pak Tua Senming. Lebih dari 70 persen bangunan berubah menjadi reruntuhan. 4453. Siapa yang membuat masalah di pavilion suci yang mendalam? Raungan marah datang dari kedalaman pavilion suci yang mendalam, dan kemudian tiga sosok dengan aura yang kuat menyerbu. Wuss, wuss, wuss. Ketiga sosok itu sangat cepat, dan mereka muncul di area surga kedua pavilion suci mendalam seperti kilat, mengelilingi Zuawan dan Moyan Wushang. Itu adalah tiga pendiri pavilion suci yang mendalam, tiga tetua pavilion suci yang mendalam. Karena keributan di pavilion suci mendalam terlalu besar, semua penyewa di pavilion suci mendalam menjadi waspada, dan mereka semua keluar dari pavilion masing-masing. Ketika mereka melihat ketiga sosok itu berlari keluar, mereka semua menampakkan ekspresi ketakutan. Mata Zuawan sedikit menoleh, dan dia memandang ketiga lelaki tua di sekelilingnya. Aura mereka sangat kuat, terutama lelaki tua berpakaian hijau di depannya. Auranya adalah yang terkuat, dan dia jauh lebih kuat daripada lelaki tua Senming. Tahap akhir alam cahaya bintang kuno. Zuawan sedikit mengernyit, berpikir bahwa pavilion suci yang mendalam ini benar-benar tidak sederhana. Ternyata ada orang yang sangat kuat di belakangnya. Selain lelaki tua berpakaian hijau, aura kedua lelaki tua lainnya juga tidak lemah, dan mereka tidak lebih lemah dari lelaki tua Senming. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik alam cahaya bintang kuno tingkat menengah. Begitu tiga tetua pavilion suci mendalam tiba, mereka segera memperhatikan patua Senming yang telah terjatuh ke dalam reruntuhan, dan pupil mata mereka mengecil. Kakek Senming kalah, apakah itu dilakukan oleh pemuda di hadapan mereka? Siapa kamu? Mengapa kau menimbulkan masalah di pavilion suci mendalam milikku? Lelaki tua berpakaian hijau itu tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia menatap Zuawan dan bertanya dengan tenang. Dengan patua Senming sebagai contoh, lelaki tua berpakaian hijau itu sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabuh. Zuawan. Zuawan berkata perlahan, dan suasana di sekitarnya langsung mendidih. Zuawan. Apakah Zuawan yang membunuh Ling Senwei dan Hikari sendirian? Orang ini kejam sekali, dia bahkan membunuh para jenius dari keluarga Sulong dan Suli. Jika virtual corona tidak mempersiapkan mata Voit terlebih dahulu, saya khawatir dia akan mati di tangannya. Sejak pertempuran di mana Zuawan telah maju ke tingkat avatar kosmos, nama Zuawan telah menyebar ke seluruh kota ilahi Voitian. Setelah mendengar Zuawan menyebutkan nama aslinya, tiga tetua pavilion suci mendalam menghirup udara dingin. Tidak heran patua Senming kalah telak. Ternyata anak ini adalah orang yang kejam. Jadi itu saudara Zuo, maaf tidak menyapa anda, kali ini kita telah lalai. Orang tua berjubah hijau itu menangkupkan kedua tangannya, dan nadanya segera menjadi jauh lebih sopan. Pada saat yang sama, dia menatap kedua tetua lainnya, dan mereka bertiga segera mundur dari pengepungan. Pavilion Sein mendalam adalah pasukan yang relatif besar di wilayah barat laut kota ilahi Voitian. Namun, di seluruh kota ilahi, pasukan itu hanya dapat dianggap sebagai pasukan kelas dua. Zuawan bahkan berani menyinggung tiga keluarga besar dan masih hidup. Jelas, dia bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh pavilion suci mendalam mereka begitu saja. Di dalam lubang yang dalam diri runtuhan, patua Senming berdarah dari tujuh lubangnya saat ia berjuang sekuat tenaga. Matanya menatap tajam ke arah sosok Zuawan di atas saat keputus asaan muncul di hatinya. Dia sadar bahwa hidupnya sudah tamat. Ledakan, setelah tiga tetua suci yang mendalam menarik pengepungan mereka, Zuawan melangkah maju. Tiga patung Dharma di langit mengangkat kaki raksasa mereka dan menginjak ke arah lubang dalam tempat lelaki tua Senming berada. Tidak, ampun! Patua Senming mengeluarkan teriakan sedih terakhirnya, namun tak lama kemudian, saat bumi berguncang hebat, dia pun musnah sepenuhnya. Kelopak mata ketiga tetua bijak mendalam berkedut, dan mereka menjadi semakin takut terhadap Zuawan. Anak ini bertindak tegas, kejam, dan tanpa keraguan sedikitpun. Mata indah Moyan Wuxiang bergerak. Dia melirik pemuda di sampingnya dan mendesah dalam hatinya. Saat kita bertemu lagi, aku masih belum sebaik dia. Setelah membunuh patua Senming, Zuawan menarik tangan Moyan Wuxiang dan berkata, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ikutlah denganku. Moyan Wuxiang menganggup pelan. Tiba-tiba, pikirannya terguncang, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di arah Tenggara. Di sana, dua aura yang menyesatkan melesat bagaikan dua pelangi. Bukan hanya Moyan Wuxiang, tetapi juga Zuawan, tiga tetua Sen mendalam, dan semua kultifator di pavilion Sen mendalam mendonga dengan kaget. Mereka semua ketakutan, dan sudut mata mereka berkedut. Dalam sekejap mata, kedua aura itu tiba di pavilion Sen mendalam dan mengunci seluruh area. Niat membunuh yang melonjak bagaikan magma yang meletus dari gunung berapi, menenggelamkan semua orang di dalamnya. Di pavilion Suci yang mendalam, banyak kultifator dengan tingkat kultifasi rendah tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah dengan darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Aura ini terlalu kuat, dan mereka tidak dapat menahannya. Zuawan mengangkat kepalanya dan melihatnya, dan matanya menjadi gelap. Dua pasukan pembudidaya perkasa turun dari langit di atas pavilion Suci yang mendalam. Dua orang yang memimpin adalah Su Jiying dan Mi Hao Miao. Mereka melayang di langit dengan tangan di belakang punggung, menatap dingin ke arah Zuawan. Tatapan itu seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Tiga tetua Suci yang mendalam memberi salam kepada kedua bangsawan. Penatua berjubah hijau membawa kedua penatua lainnya dan buru-buru berlutut di tanah, gemetar saat mereka bersujud. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagi mereka, Su Jiying dan Mi Hao Miao bagaikan naga sejati di langit, yang tak terjangkau. Mereka berdua telah bersatu dengan dua pasukan pembudidaya yang perkasa, dan hal itu membuat mereka ketakutan. Para leluhur keluarga Sulong dan Suli. Mata indah Mo Yan Wu Xiang membelalak. Meskipun dia tidak tinggal lama di kota Suci Suyan, dia memiliki pemahaman dasar tentang distribusi kekuatan utama di sini. Tiga keluarga bangsawan itu adalah yang kedua setelah Raja Neraka Ilusi. Terlebih lagi, para patriark dari tiga keluarga besar merupakan pakar teratas dalam perwujudan hukum langit dan bumi, dan mereka tidak akan dengan mudah melakukan tindakan apapun. Kali ini, mereka berdua secara pribadi telah bergerak. Mungkinkah itu untuk Suawan? Memikirkan hal ini, Mo Yan Wu Xiang melirik Suawan lagi, merasa agak getir dalam hatinya. Mereka berdua baru saja bertemu, dan mereka sudah menghadapi situasi yang sangat menyedihkan. Sungguh takdir yang membodohi orang. Namun, bisa mati bersamanya mungkin bukan akhir yang buruk. Mo Yan Wu Xiang mengulurkan tangannya dengan bingung, telapak tangannya yang halus dan ramping menggenggam rat tangan kanan Suawan. Suawan, apakah kamu tahu kejahatanmu? Kau membunuh Hikari dan Ling Sen Wei dari dua keluarga besar kami, dan kau bahkan membunuh para jenius generasi muda kami dengan kejam. Kejahatanmu sangat serius, dan kematian saja tidak cukup. Mi Hao Miao bicara perlahan, suaranya semegah surga, bercampur amarah dan kebencian. Mi Liang dan Virtual Corona adalah orang-orang yang pantas mati. Kalau saja mereka tidak mencoba membunuhku saat kesusahanku, mereka tidak akan mati. Jangan bilang kau ingin aku tidak melawan saat itu dan membiarkan mereka membunuhku tanpa melakukan pembalasan. Suawan menjawab dengan tegas dan tanpa rasa takut. Kamu memang bersalah sejak awal. Tidak salah jika mereka membunuhmu. Tapi Anda membunuh mereka, itu adalah kejahatan serius. Su Ji Ying tidak berekspresi saat dia menatap Suawan dan berbicara dengan dingin. Suawan tersenyum. Su Ji Ying ini benar-benar tidak masuk akal. Secara logika, dialah korbannya. Sekarang, dialah yang telah melakukan kejahatan dan harus dibunuh. Dia bahkan tidak punya hak untuk melawan. Ketiga tetua itu diam-diam menghela nafas lega ketika mengetahui bahwa para leluhur kedua keluarga besar tidak datang menjemput mereka. Mereka diam-diam mundur dan menatap Suawan dan Moyan Wuxiang dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka berdua tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Dua ahli di perwujudan hukum langit dan bumi telah berkumpul, dan mereka membawa begitu banyak elit. Bahkan jika mereka berdua memiliki kemampuan untuk mencapai surga, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 4454 Bajingan kecil, menyerahlah dan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, kamu akan mati. Mi Hao Miao menatap Suowen dengan muram. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Suowen tetap tenang. Dia bisa merasakan tubuh Moyan Wuxiang bergetar. Dia menoleh dan tersenyum padanya. Wuxiang, jangan khawatir. Jangan khawatir, dengan adanya aku, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tidak seorang pun akan bisa menyakitimu. Moyan Wuxiang menatap Suowen tanpa bersuara. Tiba-tiba, dia tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia masih orang yang sama seperti sebelumnya. Tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, dia akan selalu dapat membantu Anda. Dia tentu saja memilih untuk percaya padanya. Bajingan kecil, beraninya kau mengabaikanku. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Mei Hao Miao sedingin pisau. Dia membentuk telapak tangan kanannya dan menghantamkannya ke bawah. Ledakan. Aura yang luas dan tak tertandingi menyelimuti area seluas beberapa ratus mil seperti aliran uap air yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, area dalam radius ratusan mil sepenuhnya tertutup oleh aura yang mengerikan ini, membentuk ruang tertutup. Tubuh Mo Yan Wuxiang bergetar. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya terikat oleh kekuatan aneh. Dia berdiri terpaku di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatannya terlalu kuat, jauh lebih kuat dari cahaya bintang kuno nih. Apakah ini kekuatan perwujudan sah langit dan bumi? Mo Yan Wuxiang dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, Zua Wen tetap tenang. Saat kekuatan mengerikan dari perwujudan hukum langit dan bumi meluas ke arahnya, dia membalikkan tangan kanannya dengan lembut. Sebuah bola kristal berkilau dan bening muncul di telapak tangannya. Setelah dia mati lebih dekat, bentuk bola kristal itu tampak seperti bola mata. Pupil dan bagian putih mata terpisah. Bentuknya sangat nyata, seolah-olah itu adalah bola mata yang hidup. Mata Kekosongan Mei Hao Miao tentu saja melihat bola kristal berbentuk bola mata di telapak tangan Zua Wen. Wajahnya langsung berubah muram. KKK Saat mata kekosongan diaktifkan, ruang di sekitar Zua Wen dan Mo Yan Wuxiang hancur. Sebuah kekuatan tak dikenal melilit mereka dan menyeret mereka ke kedalaman ruang yang hancur. Su Ji Ying, hentikan mereka. Mei Hao Miao tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan ruang dalam jarak beberapa ratus mil darinya runtuh. Namun, dia tahu bahwa Zua Wen dan Mo Yan Wuxiang telah menggunakan mata kekosongan untuk melarikan diri. Karena itu, dia segera berteriak pada Su Ji Ying yang ada di sampingnya. Mata Su Ji Ying berbinar. Saat Mi Hao Miao mengingatkannya, dia mengetuk udara dengan tangan kanannya. Bang bang bang. Tiba-tiba, kekosongan di depan Su Ji Ying terbuka dengan jurang yang besar. Jurang di kehampaan itu semakin panjang dan panjang, dan menyebar semakin cepat. Dalam sekejap mata, jurang itu melesat melintasi cakrawala barat laut kota Ilahi Void Inferno. Di dalam kehampaan lebih dari 10 mil jauhnya dari pavilion Su Chi mendalam, sebuah jurang terbelah saat suatu kekuatan misterius meledak, dan dua sosok terpaksa keluar. Pu Chi. Zua Wen mengerang ketika darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan-lapisan spiritual SWAT Intent, dan di dalamnya, Grand Imperial Cell memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Begitu Su Ji Ying bergerak, dia langsung merasakan bahaya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan segel kekaisaran agung dan pedang spiritual. Niat pedang spiritual yang menyelimuti Zua Wen tiba-tiba meledak, tidak mampu menahan kekuatan jari Su Ji Ying. Perbedaannya terlalu besar, anak ini tidak mungkin sebanding dengan kedua leluhur itu. Tiga tetua suci yang mendalam menatap jurang yang mengerikan di langit, dan rasa hormat mereka terhadap perwujudan sah langit dan bumi pun tumbuh. Menyerah. Wajah Su Ji Ying dingin. Dia mengayunkan pedang dengan tangan kanannya dengan lembut, dan hukum langit dan bumi di sekitarnya mematuhi perintahnya, berubah menjadi tombak hukum yang menembus udara menuju Zua Wen dan Mo Yan Wushang. Zua Wen menarik napas dalam-dalam, jurus ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya. Akan tetapi, ia tidak panik, karena kini ia memiliki versi sederhana dari Chariot of Chariot. Zua Wen yakin bahwa Su Ji Ying dan Mi Hao Miao tidak akan mampu mengejarnya dengan kereta mistik itu. Saat Zua Wen hendak mengeluarkan kereta perang, dia tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke arah kekosongan di sebelah kirinya. Di sana berdiri sosok yang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Bang bang bang. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di depan Zua Wen, menghalangi tombak hukum satu demi satu. Mata Su Ji Ying menyipit. Dia dan Mi Hao Miao melihat ke arah kiri Zua Wen pada saat yang sama. Tentu saja, mereka juga melihat sosok yang berdiri di sana. Ini adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah panjang. Ia berdiri di udara, dan matanya kuat dan tajam seolah-olah mengandung petir. Pena Tua Ansi Saat dia melihat lelaki tua itu, pupil mata Zua Wen mengecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Dia tentu saja mengenal lelaki tua ini. Dia adalah Pak Tua Ansi, yang bertanggung jawab atas peringkat Dewa Voit Yama. Dulu, ketika dia menantang daftar Dewa Yama kekosongan, orang tua inilah yang mengaturnya untuknya. Saat itu dia merasa kalau lelaki tua ini bukan orang biasa, tapi dia tidak menyangka kalau lelaki tua ini sekuat ini. Su Ji Ying adalah seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Karena Pak Tua Ansi dapat dengan mudah menangkis serangannya, dia pasti setidaknya seorang kultifator perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao keduanya bingung dan takut. Ansi, apa maksudmu dengan ini? Su Ji Ying bertanya, suaranya sedingin ular berbisa. Dia menatap dingin ke arah Pak Tua Ansi. Pak Tua Ansi berjalan perlahan di udara, dengan senyum tipis di bibirnya. Kalian berdua, teman muda ini punya takdir yang sama denganku. Jadi, demi aku, bisakah kalian melepaskannya? Mi Hao Miao berkata dengan muram, Ansi, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Anak ini telah membunuh terlalu banyak orang dari kedua klan kita. Jika kedua klan besar kita menelan penghinaan ini, maka dimanakah gengsi kita? Pak Tua Ansi melangkah maju lagi, tidak jauh dari Zuo Wen. Ia melanjutkan, kalian berdua, sebaiknya kalian pergi sekarang, karena aku sudah memberitahu Raja Neraka. Saya ingat Raja Neraka pernah mengeluarkan pemberitahuan bahwa anda tidak boleh menyerang Zuo Xiaoyou di kota suci. Sekarang, kau telah terang-terangan melanggar perintah istana kekaisaran. Apakah kau meremehkan Voitiyama? Su Ji Ying dan Mi Hao Miao sama-sama terkejut. Pak Tua Ansi ini benar-benar jahat. Dia diam-diam melaporkan hal ini kepada Raja Neraka. Mereka mengepung Zuo Wen tanpa izin, yang mana bertentangan dengan perintah Raja Neraka. Rencana awal mereka adalah bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Selama mereka membunuh Zuo Wen secepat mungkin, Raja Neraka tidak akan mempersulit klan mereka hanya karena orang yang sudah mati. Sekarang Zuo Wen belum mati dan telah menarik perhatian Pak Tua Ansi dan Raja Neraka, mereka benar-benar salah. Saat mereka ragu-ragu, cahaya kemasan menyala datang dari pusat kota Suci Suyan. Sebuah kapal perang dewa terbang di atas, dan seorang pria parubaya berdiri di dek, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Di belakang pria parubaya itu, ada pasukan pembudidaya elit, mereka semua menyerbu dengan aura agresif. Raja Neraka, penguasa keajaiban emas. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao menoleh, wajah mereka menjadi gelap. 4455. Mata sang penguasa emas bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dua matahari tengah menelan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di dek kapal perang ilahi, menatap dingin ke arah Mi Hao Miao dan Su Ji Ying. Suara mendesing. Kapal perang ilahi itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, kapal itu sudah berada di udara tidak jauh dari Zuo Wen. Zuo Xiaoyou, kita bertemu lagi. Tatapan mata sang penguasa emas pertama kali tertuju pada Zuo Wen, lalu dia tersenyum dan berbicara lembut. Zuo Wen menangkupkan kedua tangannya ke arah Gold Lord dan menghela napas lega. Dari tempat sang penguasa emas berdiri, terlihat jelas bahwa sang penguasa emas ada di pihaknya. Sang penguasa emas kemudian menatap penatua ansi, yang berada di sebelah kirinya. Ketakutan terpancar di matanya, dan dia menganggup padanya sebagai bentuk salam. Tetua ansi tersenyum dan berkata, Tuan emas, Raja Neraka telah mengumumkan bahwa tidak ada pasukan di kota Suyan yang diizinkan menyentuh Zuo Xiaoyou. Tetapi sekarang, sahabat kecil Zuo akan dibunuh oleh seorang bajingan, namun kamu terlambat. Mereka mengatakan bahwa Raja Neraka adalah orang yang menepati janjinya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak menepati reputasinya. Tatapan mata Raja emas berubah dingin. Raja Neraka memang tidak menangani masalah ini dengan baik. Namun, sekarang setelah kita mengetahuinya, kita tentu akan membela Zuo Xiaoyou. Kita tidak akan membiarkan dia terluka. Dengan itu, tatapan Gold Lord akhirnya tertuju pada Mihao Miao dan Su Jiying. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Kepala keluarga, tidakkah kalian pikir kalian sudah bertindak terlalu jauh? Raja Neraka jelas-jelas melarang ini, tetapi anda dengan sengaja melanggar hukum. Apakah anda meremehkan kami, Raja Neraka? Mata dewa emas bagaikan matahari, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyelaukan. Dia bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Ia berbicara perlahan-lahan seolah-olah sedang mengucapkan mantra yang sangat hebat. Mantra itu keras dan jelas seperti lonceng, bahkan dapat menerangi orang tuli. Ekspresi Zuo Wen berubah serius. Tuan emas memang salah satu dari tiga Tuan Raja Neraka. Aura yang terpancar dari tubuhnya saja sudah sebanding dengan aura para ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal seperti Mihao Miao dan Su Jiying. Mihao Miao dan Su Jiying tampak muram. Mereka saling bertukar pandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka telah merencanakan ini sejak lama dan mengira rencana itu akan berjalan lancar. Namun, mereka tidak menyangka rencana itu akan hancur di tengah jalan. Tuan emas, kau salah. Bocah ini telah membunuh begitu banyak orang dari dua klan besar kita. Hutang darahnya tidak ada habisnya. Kalau kita terima hinaan ini, bukankah orang akan mengira kita orang yang gampang dibully? Dari sudut pandang kami, kami tidak melakukan kesalahan apapun, dan Raja Neraka tidak perlu melindunginya. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Meihao Miao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada tidak yakin. Sang penguasa emas mengangkat alisnya, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia melambaikan lengan baju kanannya ke udara. Sebuah retakan muncul di udara di depannya, dan di kedalaman retakan itu, cahaya kemasan yang menyala-nyala melonjak. Sumber cahaya kemasan itu adalah sebuah gulungan besar yang panjangnya sekitar 10 kaki. Di permukaan gulungan itu, ada binatang-binatang suci yang memancarkan cahaya kemasan yang mulia. Dekrit Raja Neraka, mata Mihao Miao dan Su Jiying menyipit saat mereka menatap gulungan besar itu dengan tak percaya. Keputusan Raja Neraka hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Begitu ia muncul, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Kini setelah penguasa emas mengeluarkan Dekrit Raja Neraka, mereka berdua mendapat firasat buruk. Gulungan emas itu melayang di udara dan terbuka perlahan-lahan. Pada permukaan gulungan itu, muncul kata-kata emas yang besar. Setiap kata seperti mantra. Zua Wen menatap gulungan itu, dan ledakan dahsyat terdengar di benaknya. Kata-kata pada Dekrit itu tertanam dalam jiwanya dan terpatri di lubuk hatinya. Berdasarkan Dekrit Raja Neraka, Zua Wen membunuh dua keluarga bangsawan itu semata-mata untuk membela diri. Dia tidak bersalah. Mi Hao Miao, Su Ji Ying, jika kalian berdua terus mengejar Zua Wen, Raja Neraka akan mewakili keinginan Raja Neraka untuk campur tangan dan tidak menunjukkan belas kasihan. Sang penguasa emas berdiri di bawah Dekrit itu, tatapan matanya yang kemasan masih tertuju pada Mi Hao Miao dan Su Ji Ying. Kalian berdua, Raja Neraka telah memerintahkanku untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman sebelumnya. Saya harap kalian berdua dapat memberi muka kepada Raja Neraka dan tidak melakukan tindakan yang keterlaluan. Kata Tuan Emas dengan tenang. Mata Mi Hao Miao dan Su Ji Ying menyipit, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Raja Neraka benar-benar turun tangan untuk manifestasi kosmik yang rendah. Keduanya tidak dapat mengerti. Ketetapan Raja Neraka, tentu saja kami tidak berani menentangnya. Su Ji Ying berkata dengan tenang. Meskipun Mi Hao Miao sangat tidak mau, dia tahu bahwa dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk saat ini. Baiklah, untuk menunjukkan ketulusan kalian, kalian berdua masih harus bersumpah pada Sumpah Surgawi. Ini permintaan Raja. Sang Penguasa Emas menyimpan dekritnya dan menatap kedua leluhur itu dengan mata berbinar. Mi Hao Miao dan Su Ji Ying mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, mereka tidak bisa mengeraskan hati dan menolak. Raja Neraka terlalu kuat, mereka tidak bisa menyinggung Raja Neraka hanya karena seorang Zhuowen. Akan tetapi, yang tidak mereka pahami adalah, kemampuan apa yang dimiliki Zhuowen hingga mampu menerima perlakuan istimewa seperti itu dari Raja Neraka Virtual. Tuan Emas, jangan khawatir. Di masa depan, Mi Hao Miao dan aku tidak akan menyerang Zhuowen secara pribadi kecuali dia merugikan kepentingan kedua keluarga bangsawan kita. Ku rasa kalian harus puas. Su Ji Ying berkata dengan tenang, nadanya dipenuhi dengan permusuhan dan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin pasukan pembudidaya yang mengikutinya dan pergi dengan jentikan lengan bajunya. Meskipun Mi Hao Miao tidak mau, dia tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan. Dia menatap Zhuowen dengan dingin dan pergi bersama pasukannya. Setelah kedua leluhur itu pergi, Zhuowen menangkupkan kedua tangannya ke arah Tuan Emas dan berkata, Tuan-Tuan Emas, terima kasih atas bantuanmu. Tuan Emas mulia tersenyum dan berkata, Teman kecil Zhuow, kau menyanjungku. Aku di sini atas perintah Rajaku. Di masa mendatang, Anda tidak perlu khawatir tentang Mi Hao Miao dan Su Ji Ying yang menyerang Anda tanpa malu-malu. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, jadi saya permisi sekarang. Raja Emas datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak tinggal lama. Akan tetapi, saat Gold Lord pergi, dia sesekali melirik ke arah Elder An Si, matanya dipenuhi kewaspadaan. Setelah Tuan Emas pergi, tetua An Si mendatangi Zhuowen sambil tersenyum dan menatapnya dari atas ke bawah. Haruskah aku memanggilmu Zhuow Nianzue? Atau Zhuowen? Kata tetua An Si sambil tersenyum. Zhuow Nianzue adalah nama samaranku. Nama asliku adalah Zhuowen. Senior, kamu bisa memanggilku Zhuowen. Terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan saya tadi. Zhuowen ini pasti akan mengingat kebaikan ini. Zhuowen membungkuk lagi. Pak Tua An Si menopang Zhuowen dan berkata sambil tersenyum, Sekalipun aku tidak melakukan apapun, kamu akan baik-baik saja. Penyamaranmu sempurna, tetapi orang tua ini dapat melihat dengan sekali pandang bahwa kamu tidak merasa putus asa saat menghadapi Sujying dan Mihao Miao. Ini berarti Anda harus memiliki semacam kartu truf yang membuat Anda tidak takut terhadap perwujudan sah langit dan bumi. Mata Zhuowen menyipit saat mendengar ini, tetapi dia segera tenang. Penatua An Si memang bukan orang yang sederhana. Kemampuan pengamatannya sangat tajam sehingga ia dapat menyimpulkan banyak hal dari titik ini saja. 4456 Bajingan kecil, menyerahlah dan biarkan aku menangkapmu. Jika tidak, kamu akan mati. Mihao Miao menatap Zhuowen dengan muram. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak tersembunyi. Zhuowen tetap tenang. Dia bisa merasakan tubuh Mo Yan Wuxiang bergetar. Dia menoleh dan tersenyum padanya. Wuxiang, jangan khawatir. Jangan khawatir, dengan adanya aku, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tidak seorang pun akan bisa menyakitimu. Mo Yan Wuxiang menatap Zhuowen tanpa bersuara. Tiba-tiba, dia tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia masih orang yang sama seperti sebelumnya. Tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, dia akan selalu dapat membantu Anda. Dia tentu saja memilih untuk percaya padanya. Bajingan kecil, beraninya kau mengabaikanku. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Meihao Miao sedingin pisau. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam jatuh dari langit. Ledakan. Aura yang luas dan tak tertandingi menyelimuti area seluas beberapa ratus mil seperti aliran uap air yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, area dalam radius ratusan mil sepenuhnya tertutup oleh aura yang mengerikan ini, membentuk ruang tertutup. Tubuh Moyan Wuxiang bergetar. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya terikat oleh kekuatan aneh. Dia berdiri terpaku di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatannya terlalu kuat, jauh lebih kuat dari cahaya bintang kuno nih. Apakah ini kekuatan perwujudan sah langit dan bumi? Moyan Wuxiang dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, Zuawan masih tenang. Saat kekuatan mengerikan dari perwujudan hukum langit dan bumi menyebar, dia membalikkan tangan kanannya. Sebuah bola kristal berkilau dan bening muncul di telapak tangannya. Setelah diamati lebih dekat, bentuk bola kristal itu tampak seperti bola mata. Pupil dan bagian putih bola mata terpisah. Bentuknya sangat nyata, seolah-olah itu adalah bola mata yang hidup. Mata Kekosongan Mei Hao Miao tentu saja melihat bola kristal berbentuk bola mata di telapak tangan Zuawan. Wajahnya langsung berubah muram. KKK Saat mata kekosongan diaktifkan, ruang di sekitar Zuawan dan Moyan Wuxiang hancur. Sebuah kekuatan tak dikenal melilit mereka dan menyeret mereka ke kedalaman ruang yang hancur. Su Jiying, hentikan mereka. Mei Hao Miao tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan ruang dalam jarak beberapa ratus mil darinya mulai retak. Namun, dia tahu bahwa Zuawan dan Moyan Wuxiang telah menggunakan mata kekosongan untuk melarikan diri. Karena itu, dia segera berteriak pada Su Jiying yang ada di sampingnya. Mata Su Jiying berbinar. Saat Mei Hao Miao mengingatkannya, dia mengetuk udara dengan tangan kanannya. Bang bang bang. Tiba-tiba, kekosongan di depan Su Jiying terbuka dengan jurang yang besar. Jurang di kehampaan itu semakin panjang dan semakin panjang, dan menyebar semakin cepat. Dalam sekejap mata, jurang itu melesat melintasi cakrawala wilayah barat laut kota ilahi Void Inferno. Di dalam kehampaan lebih dari 10 mil jauhnya dari pavilion suci mendalam, sebuah jurang terbelah saat suatu kekuatan misterius meledak, dan dua sosok terpaksa keluar. Puci. Zuawan mengerang ketika darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan-lapisan spiritual SWOT Intent, dan di dalamnya, Grand Imperial Cell bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Begitu Su Jiying bergerak, dia langsung merasakan bahaya. Oleh karena itu, dia mengeluarkan segel kekaisaran agung dan pedang spiritual. Niat pedang spiritual yang menyelimuti Zuawan tiba-tiba meledak, tidak mampu menahan kekuatan jari Su Jiying. Perbedaannya terlalu besar, anak ini bukan tandingan dua kepala keluarga besar. Tiga tetua suci yang mendalam menatap jurang yang mengerikan di langit, dan rasa hormat mereka terhadap perwujudan sah langit dan bumi pun tumbuh. Menyerah. Wajah Su Jiying dingin, ia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan hukum langit dan bumi di sekitarnya mematuhi perintahnya. Hukum-hukum itu berubah menjadi tombak hukum yang menembus udara menuju Zuawan dan Mo Yan Wushang. Zuawan menarik napas dalam-dalam, jurus ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahannya. Akan tetapi, ia tidak panik karena kini ia memiliki versi sederhana dari Chariot of Chariot. Zuawan yakin bahwa Su Jiying dan Mi Hao Miao tidak akan mampu mengejarnya dengan kereta mistik itu. Saat Zuawan hendak mengeluarkan kereta perang, dia tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke arah kekosongan di sebelah kirinya. Di sana berdiri sosok yang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Bang bang bang. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di depan Zuawan, menghalangi tombak hukum satu demi satu. Mata Su Jiying menyipit, dia dan Mi Hao Miao melihat ke arah kiri Zuawan pada saat yang sama. Tentu saja, mereka juga melihat sosok yang berdiri di sana. Ini adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah panjang. Ia berdiri di udara, dan matanya kuat dan tajam seolah-olah mengandung petir. Pena Tua An Si. Saat dia melihat lelaki tua itu, pupil mata Zuawan mengecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Dia tentu saja mengenal lelaki tua ini. Dia adalah Pak Tua An Si, yang bertanggung jawab atas peringkat Dewa Voityama. Dulu, ketika dia menantang daftar Dewa Yama kekosongan, orang tua inilah yang mengaturnya untuknya. Saat itu dia merasa kalau lelaki tua ini bukan orang biasa, tapi dia tidak menyangka kalau lelaki tua ini sekuat ini. Su Ji Ying adalah seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Karena Pak Tua An Si dapat dengan mudah menangkis serangannya, dia pasti setidaknya seorang kultifator perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao keduanya bingung dan takut. An Si, apa maksudmu dengan ini? Su Ji Ying bertanya, suaranya sedingin ular berbisa. Dia menatap dingin ke arah Pak Tua An Si. Pak Tua An Si berjalan perlahan di udara, dengan senyum tipis di bibirnya. Kalian berdua, teman muda ini punya takdir yang sama denganku. Jadi, demi aku, bisakah kalian melepaskannya? Mi Hao Miao berkata dengan muram, An Si, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Anak ini telah membunuh terlalu banyak orang dari kedua klan kita. Jika kedua klan besar kita menelan penghinaan ini, maka dimanakah gengsi kita? Pak Tua An Si melangkah maju lagi, tidak jauh dari Zuawan. Ia melanjutkan, kalian berdua, sebaiknya kalian pergi sekarang, karena aku sudah memberitahu Raja Neraka. Saya ingat Raja Neraka mengirimkan pemberitahuan bahwa anda tidak boleh menyerang Zuo Xiaoyou tanpa izin di Kota Suci. Sekarang, kau telah terang-terangan melanggar Perintah Istana Kekaisaran. Apakah kau meremehkan Voityama? Su Ji Ying dan Mi Hao Miao sama-sama terkejut. Pak Tua An Si ini benar-benar jahat. Dia diam-diam melaporkan hal ini kepada Raja Neraka. Mereka mengepung Zuawan tanpa izin, yang mana bertentangan dengan Perintah Raja Neraka. Rencana awal mereka adalah bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Selama mereka membunuh Zuawan secepat mungkin, Raja Neraka tidak akan mempersulit mereka demi orang yang sudah mati. Sekarang Zuawan belum mati dan telah menarik perhatian Pak Tua An Si dan Raja Neraka, mereka benar-benar salah. Saat mereka ragu-ragu, cahaya kemasan menyala datang dari pusat kota Suci Suyan. Sebuah kapal perang dewa terbang di atas, dan seorang pria parubaya berdiri di dek, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Di belakang pria parubaya itu, ada pasukan pembudidaya elit, mereka semua menyerbu dengan aura agresif. Raja Neraka, Tuan Emas Mulia, Su Ji Ying dan Mi Hao Miao menoleh, wajah mereka menjadi gelap. 4457. Retakan. Zuawan mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya, dan potongan giok di telapak tangannya hancur menjadi bubuk. Dia menatap Pena Tua An Si dan berkata, Pena Tua, benda ini sangat penting. Apakah Anda yakin ingin saya mengambilnya? Apakah kamu tidak takut kalau aku akan serakah dan memperebutkannya? Pena Tua An Si tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya cukup yakin tentang Anda. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan meninggalkan tanda khusus padamu. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu yang tidak pantas, tanda ini akan memberi peringatan kepada saya dan menunjukkan lokasi Anda. Zuawan mengangguk. Tindakan Tua An Si masuk akal. Orang tua itu menempelkan jari telunjuk kanan dan jari tengahnya lalu menempelkannya di lengan kanan Zuowen. Rasa panas menyengat menjalar dari lengan kanan Zuowen. Tanda merah menyala muncul di lengan kanannya. Bentuk tanda itu seperti pola tuju kecebong yang membentuk cincin lonjong. Tanda ini bukan hanya tanda untuk memantau dan melacakmu, tetapi juga tanda untuk menunjukkan bahwa kau adalah laki-lakiku. Selama Anda mencapai lokasi yang ditunjuk dan menunjukkan tandanya, seseorang akan memberikannya kepada Anda. Penatua An Si menarik tangan kanannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ambil mata kekosongan ini. Jika Anda benar-benar menghadapi situasi berbahaya, Anda juga dapat menggunakan mata kekosongan untuk melarikan diri. Penatua An Si tampak khawatir. Dia mengeluarkan Hollow Eye yang menyerupai bola mata dan menyerahkannya kepada Zuowen. Zuowen tidak menolak, tetapi malah menyimpannya dengan murah hati. Meskipun sekarang dia memiliki chariot, yang lebih kuat dari Hollow Eye, dia tidak dapat melarikan diri. Dia tidak dapat menggunakan Hollow Eye, namun orang-orang di sekitarnya bisa. Ini peta rute spesifiknya. Saya sudah menandai jalan pintas dan beberapa tempat tersembunyi. Sebelum berangkat, ada baiknya Anda membiasakan diri dengan peta rute. Patua An Si mengeluarkan sebuah gulungan dengan rute yang tergambar di atasnya dan menyerahkannya kepada Zuowen, sambil memberinya instruksi dengan wajah serius. Setelah itu, Penatua An Si dan Zuowen membahas beberapa detail tentang misi tersebut. Kemudian Zuowen pergi bersama Moyan Wushang. Begitu Zuowen kembali ke keluarga Sue Seng, Li Yinglong bergegas datang. Tuan Muda Zuo, Anda baik-baik saja. Mi Hao Miao dan Su Ji Ying, kedua bajingan ini benar-benar jahat. Mereka berani menindas yang lemah. Benar-benar menjijikan, kata Li Yinglong dengan marah. Zuowen merasakan sedikit kehangatan di hatinya dan berkata, Kepala keluarga Li tenang saja, aku baik-baik saja. Pada akhirnya, Tuan Emas mulia datang dan menghentikan Su Ji Ying dan Mi Hao Miao. Li Yinglong terkejut, Tuan Emas. Mungkinkah dia diperintahkan datang oleh Raja Neraka Virtual? Li Yinglong tahu betul bahwa Raja Neraka selalu mematuhi perintah dan tidak akan bertindak atas kemauannya sendiri. Tuan Emas tidak akan membantu Zuowen atas kemauannya sendiri. Ya, Tuan Emas datang dengan dekrit Raja Neraka Virtual. Zuowen menjelaskan situasinya dalam beberapa kata. Tentu saja, Zuowen tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang tugas yang dipercayakan lelaki tua ansi kepadanya. Aku tidak menyangka bahwa Raja Neraka Virtual akan secara pribadi mengirimkan sebuah dekrit. Tuan Muda Zuo benar-benar diberkati karena dapat memperoleh bantuan dari orang yang begitu mulia. Li Yinglong tersenyum dan terus berkata kepada Zuowen, Tuan Muda Zuo, identitas lelaki tua ansi ini tidak biasa. Anda harus menjalin hubungan baik dengannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Zuowen menganggup dan tidak berlama-lama pada topik ini. Ini. Tatapan Li Yinglong tertuju pada Moyan Wuxiang yang berada di samping Zuowen dan bertanya dengan heran. Dia adalah teman dekat perempuanku. Ketika pertama kali datang ke kota Suyan, aku terutama mencari keberadaannya. Kata Zuowen sambil tersenyum. Salam, kepala keluarga Li. Moyan Wuxiang membungku anggun pada Li Yinglong, anggun dan pantas. Li Yinglong menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Zuo sungguh diberkati. Setelah memberi salam, Zuowen dan Moyan Wuxiang kembali ke pavilion Tianlun. Wuxiang, mata kekosongan ini untukmu. Di halaman, Zuowen memberikan mata kekosongan kepada Moyan Wuxiang. Tidak, Zuowen, mata kekosongan ini terlalu berharga. Itu cukup untuk menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa menerimanya. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zuowen akan berada dalam bahaya besar jika dia pergi ke Alam Zilin. Bagaimana dia bisa menerima benda penyelamat ini? Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku punya cara yang lebih baik untuk menyelamatkan nyawa. Mata kekosongan tidak diperlukan bagiku. Ambillah, aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Moyan Wuxiang menatap Zuowen dan melihat bahwa matanya penuh dengan tekad. Dia menganggup tanpa suara dan menyimpan mata kekosongan. Melihat Moyan Wuxiang telah menerima eye of the void, Zuowen tersenyum lega. Ia kemudian melambaikan lengan bajunya dan memanggil si Potian, Xiao Hei, dan San Lingyun. Murid, mengapa engkau tiba-tiba memanggil kami? San Lingyun meletakkan tangannya di pinggul dan melirik Zuowen dengan sedikit ketidakpuasan. Dia kemudian melihat Moyan Wuxiang di dalam ruangan. Hah! Anda! San Lingyun bergerak di depan Moyan Wuxiang dan menatapnya lekat-lekat dengan matanya yang besar. Ah! Saudari Wuxiang, lama tidak berjumpa. Zuowen, bocah nakal ini, akhirnya menemukanmu. Xiao Hei memimpin dan melompat ke bahu Wuxiang. Dia menepuk bahu Wuxiang seperti orang tua. Xiao Hei. Mata Moyan Wuxiang melengkung membentuk bulan sabit. Dia memegang Xiao Hei dengan kedua tangan dan menatapnya dengan saksama. Dia tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Senang bertemu Anda. Tubuh Xiao Hei menegang dan matanya basah. Dia segera berbalik dan menyeka matanya. Ya, memang sudah lama. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun, kata Xiao Hei lembut. Kamu adalah Moyan Wuxiang. Muridku sering berbicara tentangmu. Tujuan utamanya memasuki hundred domains adalah untuk menemukanmu. San Lingyun melangkah maju dan mengulurkan tangan kecilnya. Dia berkata, saya San Lingyun, guru Zhuawan dalam seni ucapan spiritual. Moyan Wuxiang juga mengulurkan tangan putihnya dan menjabat tangan San Lingyun. Dia berkata, senang bertemu denganmu. Dan aku, aku adalah si Potian. Ayahku adalah Zhuawan. Dia juga guruku. Kakak Wuxiang, kamu sungguh cantik. Si Potian berlari mendekat dan mengedipkan matanya yang polos. Dia menatap Moyan Wuxiang tanpa berkedip. Zhuawan melangkah maju dan mengetuk kepala si Potian. Kemudian, dia menatap Moyan Wuxiang dan berkata, si Potian adalah makhluk hidup pertama yang lahir di dunia besarku. Dia lahir dari surga dan bumi. Moyan Wuxiang tersenyum dan berkata, kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Xiaohei telah memberitahuku tentang si Potian. Zhuawan menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu. Setelah serangkaian perkenalan diri, Moyan Wuxiang menjadi akrab dengan San Lingyun dan yang lainnya. Su 8. Wuxiang, apakah kamu mengenali benda ini? Zhuawan membalik tangan kanannya dan sebuah pagoda tujuh warna melayang di atas telapak tangannya. Di puncak pagoda duduk seorang gadis kecil mengenakan gaun berwarna pelangi. Kakinya yang kecil bergoyang maju mundur. 4458. Hah! Aura Anda, apakah Anda pewaris dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan? Mata Kaini yang cerah menemukan Moyan Wuxiang di depannya. Wajahnya serius. Pagoda tujuh harta karun. Moyan Wuxiang terkejut. Dia telah menerima setengah dari warisan dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Tentu saja, dia tahu banyak hal tentang Dewa Suci. Pagoda tujuh harta karun adalah senjata ilahi natal dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Senjata itu sangat kuat. Akan tetapi, karena dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia cahaya bintang milik Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan, ini adalah pertama kalinya dia melihat pagoda tujuh harta karun. Itu benar, meskipun ini pertama kalinya kau melihatku, kau bisa mengenaliku. Sungguh terpuji. Kaini menyilangkan lengannya dan mengangguk seperti orang tua. Zuawan merasakan ekspresi bingung Moyan Wuxiang dan berkata, Aku telah menerima separuh warisan lainnya dan untungnya menguasai dunia cahaya bintang dari Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Moyan Wuxiang tidak terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Zuawan sangat kuat dan berbakat. Dia tidak pernah meragukan hal ini. Wuxiang, pagoda tujuh harta karun adalah milikmu mulai sekarang. Hanya Anda yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan. Zuawan menyerahkan pagoda tujuh harta karun kepada Moyan Wuxiang. Ini. Moyan Wuxiang tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Zuawan akan menyerahkan harta karun seperti pagoda tujuh harta karun kepadanya. Anda harus menerimanya. Aku telah menerima warisan lain. Warisan ini tidak cocok untukku. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk mewarisinya. Kata Zuawan serius. Ah. Meski aku merasa ini terlalu tiba-tiba, dia memiliki kendali penuh atas pagoda tujuh harta karun. Karena dia memberikannya kepadamu, kau akan menjadi tuanku mulai sekarang. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan baik. Wajah Kaini menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat dia mencoba membujuk Moyan Wuxiang. Moyan Wuxiang bukanlah orang yang sok penting. Dia bisa melihat bahwa Zuawan benar-benar ingin memberikannya padanya. Selanjutnya, Zuawan dan lumpur warna menghapus hubungan tuan pelayan mereka, dan lumpur warna sepenuhnya mengikuti Moyan Wuxiang. Zuawan juga menjelaskan situasi dunia cahaya bintang Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan kepada Moyan dari Wuxiang. Dunia cahaya bintang Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan sangat kaya akan sumber daya, dan energi di dalamnya sangat bermanfaat bagi kultifasimu. Sekarang, lukamu belum sembuh. Sebaiknya kau pergi ke Starlight World untuk berobat dulu. Zuawan merenung sejenak dan melanjutkan, Momomomong, aku punya teman bernama Duan Zipeng. Dia saat ini sedang berkultifasi di dunia cahaya bintang. Setelah Anda masuk, tolong sampaikan salam saya. Moyan Wuxiang tersenyum. Dia melangkah maju dan memeluk Zuawan dengan lembut. Zuawan, terima kasih telah melakukan begitu banyak hal untukku. Setelah lukaku sembuh, ayo kita kembali. Aku merindukan kakak Chen Sue dan semua orang yang ku kenal. Moyan Wuxiang berbisik ke telinga Zuawan, lembut namun tegas. Zuawan menepuk bahu Moyan Wuxiang dan berkata, Mom, itu kesepakatan. Dengan kilatan cahaya tujuh warna, si cantik di depan Zuawan sudah pergi. Ekspresi Zuawan kembali serius. Ia duduk di samping tempat tidur dan mengingat kembali isi dari slip giyok yang diberikan oleh lelaki tua ansi kepadanya hari ini. Barang yang diminta oleh patua ansi untuk diambilnya disebut Tungku Langit dan Bumi. Itu adalah artefak dewa di awal surga keempat alam abadi. Artefak ilahi setingkat Tungku Langit dan Bumi adalah harta karun kelas 1 bahkan di semua alam tertinggi. Itu cukup untuk membuat sebagian besar kekuatan cemburu. Namun, lelaki tua ansi telah memberinya waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan tugas ini. Ia harus menyelesaikannya dalam waktu tiga tahun. Karena itu, Zuawan tidak terburu-buru sekarang. Tujuannya saat ini adalah kembali ke alam Zisuan dan memimpin bala bantuan keluarga Suming untuk mendukung klan Zisuan dalam perang salib mereka melawan 13 alam yang lebih tinggi lainnya. Ini karena dia punya ide. Setelah klan Zisuan menyatukan semua alam yang lebih tinggi, dia berencana untuk mengembangkan kekuatannya secara diam-diam. Semakin lama ia tinggal di Hundred Outer Realms, semakin ia merasakan pentingnya memiliki kekuatan besar di belakangnya. Kekuatan satu orang memang terlalu kecil. Keesokan harinya, di aula keluarga Suming, Zuawan bertemu Li Yinglong lagi. Tuan Muda Zuo, pasukan kultifator keluarga Suming kita sudah siap. Sekarang, mereka telah berkumpul di alun-alun pusat. Li Zuo, Li Hong, kalian berdua bawa Tuan Muda Zuo untuk melihat-lihat. Li Yinglong berdiri dan berkata kepada Zuawan sambil tersenyum. Ketika sekelompok orang itu tiba di alun-alun pusat, Zuawan melihat pasukan kultifator dengan aura yang mengesankan. Jumlah pasukan ini tidak banyak, sekitar 100 orang, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang luas dan tak tertandingi. Mereka tidak lebih lemah dari alam manifestasi kosmik. Khususnya, dua komandan yang memimpin tim dikelilingi oleh cahaya bintang yang menyilaukan. Mereka berdua adalah ahli alam cahaya bintang kuno terbalik. Keduanya adalah tetuadi dan tetualu dari keluarga Suming. Mereka berdua adalah ahli alam cahaya bintang kuno terbalik. Dengan kepemimpinan mereka, mereka dapat membantu klan Zizuan menaklukkan 13 alam yang lebih tinggi lainnya. Li Yinglong menunjuk ke arah barisan depan pasukan. Kedua komandan yang memimpin pasukan itu diperkenalkan kepada Zuawan sambil tersenyum. Penatuadi adalah seorang pria kekar dengan janggut, sementara Penatualu adalah seorang pria tua dengan kepala penuh rambut putih. Mereka berdua maju dan membungkuk pada Li Yinglong, lalu menangkupkan tangan mereka pada Zuawan. Lu dan di menyapa Tuan Muda Zuo. Keduanya berbicara serempak, ekspresi mereka penuh dengan rasa hormat. Mereka telah mendengar tentang perbuatan Zuawan. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka, meskipun kultifasinya lebih rendah dari mereka, jelas tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Anda terlalu sopan, komandan. Zuawan membantu mereka berdua berdiri dan berkata kepada Li Yinglong, Kepala keluarga Li, Anda sangat perhatian mengirimkan pasukan elit seperti itu. Li Yinglong melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda Zuo, Anda terlalu baik. Inilah yang harus kita lakukan. Pasukan ini sepenuhnya di bawah komandomu. Perintahmu adalah perintahku. Selagi berbicara, Li Yinglong menunjuk ke sisi lain alun-alun. Di sana, sebuah kapal dewa besar seperti binatang raksasa terparkir. Tuan Muda Zuo, kapal dewa telah dipersiapkan untukmu. Kau dapat membawa pasukan dan memasuki kapal dewa, kata Li Yinglong sambil tersenyum. Zuawan menganggup dalam hati, Li Yinglong sangat metodis dan teratur, sesuai dengan keinginannya. Pasukan itu naik ke gelada kapal dewa satu per satu. Zuawan adalah yang terakhir pergi. Tuan Muda Zuo, kami tidak akan pergi. Kami harap Anda akan menang kali ini. Li Zuo dan Li Hong berdiri di depan kapal dewa dan melambaikan tangan kepada Zuawan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Selamat tinggal. Zuawan menanggupkan kedua tangannya ke arah mereka berdua. Kemudian, dia menganggup ke arah Li Yinglong, yang tidak jauh dari sana, dan memerintahkan para prajurit untuk berangkat. Suara mendesing. Kapal dewa itu melesat ke angkasa bagaikan seekor binatang raksasa. Ia melompat ke kedalaman kehampaan dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Ketika Zuowen memimpin pasukan kultifator ke Alam Giok Ungu, Alam Giok Ungu sedang dalam keadaan kacau. Perang terjadi di mana-mana. Di sisi lain, area inti Alam Giok Ungu, Kota Suci Giok Ungu, sepenuhnya dikepung oleh pasukan. 4459. Kota Suci Zisuan, di Aula Tengah. Zi yang duduk di kursi utama Aula dengan ekspresi serius. Di depan Aula, keempat orang Suci dan para petinggi lainnya berdiri diam di kedua sisi, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Zi Yuan, sudah berapa lama kita dikepung? Zi yang mengusap pelipisnya dan menatap Sang Suci, Zi Yuan, yang berdiri di depan. Zi Yuan melangkah maju dan berkata dengan ekspresi khawatir, Nona, ini sudah hari ke-20. Terlebih lagi, barisan pertahanan Kota Suci kita sudah hampir mencapai batasnya. Aku khawatir tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Selain itu, 12 Grand Venerable yang mengelilingi kita secara khusus menyiapkan formasi penyembunyian. Kita sama sekali tidak bisa mengirimkan permintaan bantuan. Zi yang terdiam sejenak, namun hatinya dipenuhi rasa cemas. 20 hari yang lalu, tidak lama setelah dia kembali ke Kota Suci Zisuan, 13 alam tingkat tinggi mengirim pasukan untuk mengepung Kota Suci Zisuan dan membantai orang-orang di Kota Suci Zisuan tanpa rasa takut sedikitpun. Penguasa wanita Zi yang tentu saja marah. Dia berencana untuk keluar dan mengusir para penyerbu ini. Namun, begitu dia keluar, dia dikelilingi oleh beberapa Yang Mulia Agung. Baru saat itulah dia menyadari bahwa selain Yang Mulia Agung Kota Suci Zisuan dan Kota Suci Zisik Hitam, 12 Yang Mulia Agung lainnya semuanya ada di sini. Meskipun Zi yang kuat, dia tidak dapat menahan serangan dari 12 Yang Mulia Agung. Pada akhirnya, dia terluka dan kembali ke Kota Suci Zisuan dengan luka parah. Bagaimana mereka bisa mengetahui gerakanku dengan begitu akurat? Ekspresi Zi yang tampak muram. Semuanya terlalu kebetulan. Begitu dia kembali ke Kota Suci Zisuan, 12 Yang Mulia Agung dari Klan Nuwa, Klan Luoshen, dan yang lainnya berkumpul. Kecuali ada pengkhianat di Klan Zisuan atau seseorang di Kota Suci Suyan yang membocorkan informasinya. Saya penasaran kapan guru akan kembali. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zi yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Zisuan. Dia tahu betul bahwa selama Zisuan kembali, dia akan dapat membawa pasukan kultifator keluarga Suyue kembali. Dengan bantuan Zisuan dan pasukan kultifator keluarga Suyue, Klan Zisuan akan mampu lolos dari situasi berbahaya ini. Akan tetapi, dia tidak bisa mengirimkan permintaan bantuan sama sekali, yang membuat mereka menjadi sangat pasif. Gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan yang menggetarkan bumi bergema di seluruh Kota Suci Valet Jade. Setelah itu, Aula Utama terguncang hebat beberapa kali, dan retakan tebal muncul di Aula Utama. Oh tidak, wanita tertinggi, tuan-tuan. Deretan penghalang kota besar telah ditembus, dan pasukan sekutu telah menyerbu Kota Suci dan memulai pembantaian. Di luar Aula Utama, seorang prajurit yang kebingungan bergegas masuk. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh Aula Utama. Apa, bagaimana formasi penghalang kota besar bisa dihancurkan secepat itu? Yang muliazi yang terkejut dan tiba-tiba berdiri. Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Secara logika, susunan pelindung Kota Purple Jade Holy City seharusnya masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Mengapa sekarang rusak? Seorang ahli misterius muncul di pihak tentara sekutu. Dia mengeluarkan cakram formasi dan menghancurkan formasi pertahanan sepenuhnya. Prajurit itu berlutut di tanah, gemetar saat berbicara. Yang muliazi yang menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk menghadapi musuh. Kita harus bertahan. Selama bala bantuan tiba, kita akan mampu bertahan dari krisis ini. Di Aula Utama, pandangan keempat gadis suci dan banyak pejabat tinggi juga menjadi tegas. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka tidak bisa mundur. Jika mereka mundur, mereka akan mati. Setelah Yang muliazi yang memimpin semua orang keluar dari Aula Utama, dia melihat bahwa seluruh kota suci telah menjadi tempat kehancuran. Di langit di atas kota suci, sekumpulan tentara pembudidaya berwarna hitam bagaikan segerombolan belalang yang tengah melintas, menuju ke inti kota suci. Kemana pun pasukan pembudidaya ini lewat, kehancuran yang terjadi adalah kehancuran yang tidak terkendali, dan rakyat pun terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di kota suci, banyak petani yang tinggal sepanjang tahun bangkit untuk melawan, tetapi pada akhirnya, mereka semua berakhir dengan tubuh dan jiwa mereka hancur. Pada saat ini, kota suci yang damai telah berubah menjadi neraka asura. Di mana-mana dipenuhi dengan kekacauan, darah, dan aura kegelapan. Mata Yang muliazi yang berubah menjadi merah darah saat dia melihat pemandangan ini. Mereka adalah orang-orangnya. Di wilayah yang dijaganya, orang-orangnya diinjak-injak dengan begitu kejam. Amarah di dadanya membara bagai api yang berkobar. Ziyang, kamu akhirnya mau keluar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga dari kejauhan. Ziyang mendonga dan melihat beberapa sosok dengan cepat datang dari kejauhan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan dikelilingi oleh cahaya bintang yang menyelaukan. Lin Yu dari klan Bulugiok, Landau dari klan Kianbiru, Mo Yu dari klan Eleveran, Suanke dari klan Suanbo. Wajah Ziyang tampak muram. Total ada empat sosok, semuanya adalah penguasa agung dari klan-klan utama di alam yang lebih tinggi. Terutama Lin Yu dan Landau, keduanya sangat dekat dengan tahap akhir alam cahaya bintang kuno. Bersama dengan Mo Yu dan Suanke, mereka berempat sudah cukup untuk menempatkan Ziyang dalam situasi pasif. Lagi pula, Ziyang pernah terluka parah oleh penguasa besar sebelumnya, dan kekuatannya telah menurun. Ziyang mendesah pelan dan berkata kepada Ziyuan, sang wanita suci agung di sampingnya, nasib klan Ziksuan kita telah berakhir. Kau bawa orang-orang lainnya kembali ke kuil dan aktifkan formasi surga ketiga alam abadi yang terakhir. Masih ada jalan rahasia di Aula Utama. Kalian semua harus segera melarikan diri. Paling tidak, kita tidak bisa membiarkan klan Ziksuan dimusnahkan. Tinggalkan sebagian garis keturunan kalian dan tunggu masa depan kembali. Setelah Ziyang selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mendorong Ziyuan dan yang lainnya ke dalam kuil tanpa menunggu mereka menolak. Kemudian, dia mengeluarkan konstelasi bintang kuno dan bergegas menuju Lin Yu dan yang lainnya. Ledakan. Kelimanya bertarung bersama. Lima konstelasi bintang kuno bertabrakan di kehampaan, meletus dengan aura yang mengerikan. Seolah-olah seluruh langit akan terkoyak. Seperti yang diharapkan dari pemimpin alam yang lebih tinggi. Meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Lin Yu, Lan Dao, dan yang lainnya terkejut saat mereka bertarung. Meskipun mereka berempat bergabung, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Ziyang. Mereka bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kalian berempat, kami di sini untuk membantu kalian. Tiba-tiba, empat orang lainnya terbang dari arah lain. Yang memimpin adalah penguasa agung klan Luo Shen, Luoya. Mengikuti di belakang Luoya adalah penguasa agung klan Nuwa, Huang Jue, dan dua penguasa agung lainnya dari alam yang lebih tinggi. Ledakan. 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 Saat Luoya dan tiga orang lainnya bergabung, situasi pertempuran berubah drastis. Ziyang, yang awalnya berada di atas angin, benar-benar tertekan. Dia terpaksa mundur. Adapun konstelasi bintang purba miliknya, dikelilingi oleh delapan konstelasi bintang purba lainnya. Konstelasi itu mengeluarkan suara gemuruh karena tidak mau dan marah. Tubuhnya yang besar yang bersinar dengan cahaya bintang terkoyak dan menjadi transparan. Puci. Ziyang merasakan rasa manis di mulutnya saat dia memuntahkan setegup darah. Darah juga mengalir keluar dari mata, telinga, dan hidungnya. Dia tampak menyedihkan dan jahat. Ziyang, kau bukan tandingan kami. Lebih baik kau menyerah saja. Dengan cara itu, kau mungkin bisa bertahan hidup. Luoya meletakkan tang. Anya di belakang punggungnya sambil menatap Ziyang yang berdarah dari tujuh lubangnya dan berjuang melawan serangan mengerikan dari delapan penguasa agung. 4460. Ziyang mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Luoya dengan dingin. Luoya, kau sudah keterlaluan. Para petinggi sudah lama tahu tentang urusanmu. Bahkan jika kau memusnahkan klan Zik Suanku sekarang, para petinggi tidak akan ragu untuk membunuhmu. Bahkan jika kau memusnahkan sekte Suansuanku, kau tetap tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bibir Luoya melengkung membentuk senyum mengejek. Ziyang, kamu terlalu naif. Para petinggi hanya peduli dengan keuntungan dan tidak peduli dengan emosi. Selama klan Suanmu dimusnahkan dan sumber api ilahi jatuh kembali ke tangan kita, para petinggi tentu akan senang bekerja sama dengan kita lagi. Mereka bahkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar. Mengapa mereka tidak senang? Pada titik ini, senyum Luoya semakin lebar. Dia menyeringai dan melanjutkan, Sebenarnya, kami telah menerima instruksi dari seorang penguasa tertentu untuk memusnahkan klan Suanmu. Selama klan Suanmu dimusnahkan dan kami berhasil memperoleh sumber api ilahi, faksi di belakang penguasa itu akan melindungi 13 wilayah tingkat tinggi kami. Kemenangan terakhir akan menjadi milik kami, bukan milikmu. Hati Ziyang bergetar. Seperti yang diduga, sebuah faksi tertentu di kota Voitian telah membocorkan informasinya dan menyatukan 13 wilayah tingkat tinggi untuk menghadapi klan Suan. Namun, golongan mana yang berani mengambil risiko dihukum oleh Raja Neraka karena melakukan hal seperti itu. Tiga keluarga besar, pupil mata Ziyang mengecil. Di kota Voitian, hanya tiga keluarga besar yang bisa bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Keluarga Sulong, keluarga Sulong, atau keduanya. Hati Ziyang hancur berkeping-keping. Dengan campur tangan tiga keluarga besar, kebenaran tentang pemusnahan klan Suannya kemungkinan besar akan ditutup-tutupi. Semuanya, jangan menahan diri. Gunakan kekuatan penuh kalian, bunuh Ziyang sepenuhnya dan kemudian bantai klan Suan. Sumber api ilahi akan menjadi barang tanpa pemilik lagi. Luoya berkata perlahan, suaranya dingin. Lin Yu, Lan Dao, Huang Jue dan tujuh penguasa keluarga besar lainnya saling memandang dan mengangguk. Target mereka adalah Ziyang. Selama Ziyang meninggal dan klan Suan Musnah, para petinggi tidak punya pilihan selain menyerahkan sumber api ilahi kepada mereka. Ziyang, beristirahatlah dengan tenang. Tatapan mata Lin Yu dingin. Ia memegang tombak pendek itu dengan kedua tangan dan berteriak pelan. Tombak itu membentuk lengkungan aneh di udara, dan dua sihir berbentuk bulan sabit terbang keluar. Blue Dao memegang tongkat biru di tangannya dan melantunkan mantra. Tongkat itu memancarkan gelombang biru yang menyapu. Huang Jue memiliki cakar emas di kedua tangannya. Cakar itu setajam cakar burung rok bersayap emas dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut dan kekosongan itu meledak. Sebuah cakar emas besar terentang dan mencengkeram tubuh Ziyang. Empat lainnya juga mengeluarkan kemampuan ilahi terbaik mereka. Jari pedang kanan Luoya mengetuk pelan, dan ribuan es tiba-tiba muncul di belakangnya. Es yang tak terhitung jumlahnya mengikuti tangan kanannya dan jatuh dengan cepat ke bawah. Sasarannya tentu saja Ziyang. Ekspresi putus asa muncul di mata Ziyang. Luoya dan yang lainnya bahkan belum menggunakan kekuatan penuh mereka, namun dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kini setelah mereka berdelapan memperlihatkan kemampuan mereka, dia tahu bahwa dia tidak lagi punya kemampuan untuk melawan. Sebuah kapal perang dewa turun di perbatasan alam Ziksuan. Di dek kapal perang dewa, Zwa Wen berdiri di haluan. Di belakangnya, Penatualu dan Penatua diberdiri diam, ekspresi mereka serius. Saat kapal perang dewa tiba di alam Ziksuan, Zwa Wen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menemukan banyak tempat di alam Ziksuan hancur, seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Semakin dalam mereka masuk, semakin dalam jejak pertempuran. Banyak bangunan telah hancur menjadi reruntuhan, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Pemandangan yang tragis dan mengerikan. Apa yang terjadi di alam Ziksuan? Mata Penatualu tajam, ia melihat ada beberapa orang yang selamat di sebuah lembah. Dengan lambayan lengan bajunya, ia membawa orang-orang yang selamat ini ke geladak. Para korban yang selamat gemetar dan berlutut di geladak. Mereka terus bersujud kepada Zwa Wen dan yang lainnya dan memohon belas kasihan. Mereka jelas ketakutan setengah mati. Ceritakan pada kami apa yang terjadi di sini, dan setelah itu kau bisa pergi dengan aman. Zwa Wen memandang kelompok penyintas, dan tatapannya tertuju pada pria parubaya di depan yang sedikit lebih tenang. Pria parubaya itu berlutut di depan Zwa Wen, menelan ludah, dan berkata, alam-alam tinggi lainnya telah bergabung untuk menyerang alam Ziksuan kita. Begitu pasukan sekutu memasuki alam Ziksuan, mereka memulai pembantaian dan tidak meninggalkan apapun. Mereka terlalu kejam. Dengan penuturan pria parubaya itu, Zwa Wen akhirnya memahami situasi terkini alam Ziksuan. Kejam sekali. Apakah mereka berencana untuk bertarung sampai mati? Wajah Zwa Wen muram. Dia tahu betul bahwa jika klan Ziksuan benar-benar musnah, sumber api suci hanya bisa diserahkan ke alam lain yang lebih tinggi untuk diamankan. Pada saat itu, bahkan jika Raja Neraka berdiri di pihak klan Ziksuan, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, pasti ada titik koneksi antara alam superior dan alam yang lebih tinggi. Jika alam Ziksuan musnah, mereka hanya bisa memilih dari alam yang lebih tinggi lainnya. Penatua Lu, Penatua Di, saya akan pergi dulu. Kalian pimpin pasukan kultifator dan ikuti di belakang. Zwa Wen menoleh ke arah dua orang di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kapal dewa keluarga Sue Seng sangat cepat, masih dibutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai kota Suci Ziksuan. Namun, Zwa Wen dapat tiba dalam sekejap mata jika dia menggunakan Chariot of Chariots. Tetua Lu dan Tetua Di sangat bingung ketika mendengar ini. Kapal perang dewa mereka sudah cukup cepat. Mungkinkah Zwa Wen memiliki tunggangan yang lebih cepat dari kapal perang dewa ini? Zwa Wen tidak menunggu jawaban keduanya. Dia memanggil kereta perang, melompat ke atasnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap mata, kereta perang itu lenyap di depan mata Tetua Lu dan Tetua Di. Ini, ini, kecepatan! Tetua Lu dan Tetua Di menggosok mata mereka dan menatap Zwa Wen yang telah menghilang tanpa jejak. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Saat berikutnya, kereta perang muncul di langit di atas kota Suci Ziksuan. Mata Zwa Wen perlahan menyipit saat dia menatap kota Suci yang sunyi dan dipenuhi teriakan tak berujung. Hm! Ziyang! Zwa Wen segera menyadari bahwa tidak jauh dari pusat kota Suci, Ziyang dikelilingi oleh delapan sosok. Dia berjuang untuk bertahan. Delapan sosok itu semuanya bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Mereka semua adalah ahli dari alam cahaya bintang terbalik. Pada saat ini, mereka berdelapan menggunakan kemampuan ilahi terkuat mereka dan menyerang Ziyang di bawah. Mata Ziyang dipenuhi dengan keputus asaan. Dia bahkan menutupnya. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi yang sangat putus asa. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Wih! Angin kencang tiba-tiba bertiup. Tanpa sadar Ziyang membuka matanya dan melihat sosok hitam melesat melewatinya. Kemudian, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Sebelum Ziyang bisa bereaksi, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Ini adalah tembok kota-kota Suci. Saya jelas berada di dekat aula tengah tadi. Ziyang tidak dapat mempercayainya. Kemudian, dia menyadari bahwa seorang pemuda memegang bahunya dan membawanya ke kereta perang. Guru, Anda kembali. Saat tatapan Ziyang tertuju pada wajah pemuda itu, dia merasa senang dan terkejut. Tampaknya tuannya baru saja menyelamatkan hidupnya. Zuawan dengan lembut menurunkan Ziyang, dan pandangannya tertuju pada aula tengah. Di sana, kekuatan ilahi terkuat loya dan yang lainnya akhirnya runtuh. Kemudian, kekosongan di area itu benar-benar meletus dengan pusaran energi yang sangat mengerikan, seolah-olah akan melahap segalanya. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar berlapis-lapis dan menyapu ke arah pinggiran. Zuawan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghadapi gelombang udara. Rambut hitamnya berkibar, dan tatapan dinginnya tertuju pada loya, huangjue, dan yang lainnya. Loya, huangjue, Lin Yu, dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke arah tembok kota. Di sana, seorang pemuda berpakaian hitam, pakaian dan rambutnya berkibar tak terkendali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!